Sebagai kampus unggulan studi informatika terbaik di Bali, Stimik kembali melepas wisudawan. Pada pelepasan wisudanya yang ke-10, pihak kampus mampu melepas sebanyak 27 wisudawan yang telah siap melanjutkan diri ke dunia kerja. 27 wisudawan terbaik ini terdiri dari 15 orang sarjana program studi sistem informatika dan 12 orang sarjana dari program studi teknik informatika. Pada upacara wisuda kali ini, Stimik juga memberi penghargaan kepada wisudawan dengan predikat lulusan terbaik dari program studi teknik informatika kepada Haditya Eka Pratama dengan IPK 3,81. Sementara lulusan terbaik dari program studi sistem informasi kepada Sang Ayu Maderantika dengan nilai 3,59. Kumlaut dari program studi teknik informatika yakni Alan Tanjung dengan IPK 3,68 dan David Umbu Ngailu dengan IPK 3,61. Kedepan diharapkan setelah proses wisuda, para wisudawan telah siap bersaing di dunia kerja. Ini kami akan melaksanakan wisuda ke-10 Stimik Bandung, Bali. Kami ada 27 wisudawan, terdiri dari 15 dari sarjana program studi sistem informasi dan 12 orang dari program studi teknik informatika. Mungkin yang terbaik dari Pak Persekutu? Yang terbaik di masing-masing prodi ada satu terbaik kanan terbaik dipilih dari masing-masing prodi. Prodi sistem informasi diraih oleh Sang Ayu Maderantika Devi dengan IPK 3,59 dan untuk diprodu teknik informatika atas nama Haditya Eka Pratama dengan IPK 3,81. Untuk kampus sudah berdiri di tahun 2004, kemudian kami ada di Giyanyar mulai 2021 kemarin. Kami sedang mengurus untuk kepindahan kompes di Giyanyar. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah banyak mengubah perilaku kehidupan manusia. Seperti berubahnya kebiasaan penggunaan teknologi, khususnya yang berbasis IT, menjadi tumpuan dalam melakukan pekerjaan. Untuk itu, Stimik hadir memberikan berbagai studi terkait IT yang hingga kini masih membuka peluang untuk generasi muda lulusan SMA-SMK yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang IT. Terima kasih telah menonton!